Think Again Karya Adam Grant Belajar membutuhkan fokus, namun melupakan pelajaran. Yang sudah didapat dan mempelajari hal baru membutuhkan. Lebih banyak hal butuh keberanian dan meninggalkan. Kenyamanan, Adam Grant menyatukan penelitian dan penceritaan untuk membantu kita membangun otak intelektual dan emosional yang kita butuhkan, sehingga kita tetap cukup. Ingin tahu tentang dunia dan benar-benar bisa mengubahnya? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Counselor Lecture. Oke guys, dalam video ini saya membuat ringkasan dari buku-buku populer dari seluruh dunia dengan berbagai macam genre dan kategori. Kalau kalian suka, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas ringkasan buku yang berjudul Think Again Karya Adam Grant. Apa yang sering bikin manusia malas berpikir ulang? Kita senang mendengarkan, menonton, dan membaca hal-hal yang gampang dan bikin enak daripada yang bikin mikir keras. Kalau pinjam istilah dari Sinking, Fast Andy Slown-nya Daniel Kahneman. Sistem dua, kalau semakin jarang dipakai, semakin jarang dipanggil, JT semakin malas. JT semakin malas. Cara berpikir sudah JT kebiasaan, dan walau sebenarnya merugikan diri sendiri, nggak ada inisiatif untuk mempertanyakan atau berubah sampai terlambat. Kasarnya, harus jatuh benar-benar dulu baru taubat. Saat berpikir dan berbicara, manusia punya kecenderungan menggunakan tiga mode ini. Pertama, Preacher atau Pengkotbah. Mode yang dipakai ketika kepercayaan yang dipunya terancam. Dorongan untuk berkotbah muncul untuk melindungi kepercayaan sekaligus meyakinkan orang lain. Kedua, Prosecutors atau Jaksa. Mode yang dipakai ketika melihat ada kekurangan dari penalaran atau argumen pendapat orang lain. Mengumpulkan bukti untuk menunjukkan kesalahan pihak lain. Ketiga, Politicians atau Politisi. Mode yang dipakai untuk memenangkan hati orang lain. Membuat kempen dengan tujuan mulia dan melobi orang-orang untuk percaya kalau kita paling benar dan nggak punya waktu untuk cek pandangan diri sendiri. Kenalan sama Mount Stupid. Saat kita naik level dari pemula JT amatir, percaya diri JT naik ketinggian. Pengetahuan yang masih sedikit bisa JT bahaya. Informasi yang dipunya baru seadanya tapi sudah pede terlalat rilili dan nggak sadar kalau-kalau lagi di Mount Stupid tanpa sampai ke sisi. Lainnya yang lebih tinggi. Obat biar nggak nyangkut di Mount Stupid. Himelati. Kerendahan hati yang dosisnya perlu diminum secara rutin. Himelati is often misunderstood. It's not a matter of having low self-confidence. One of the Latin roots of humility means from the earth. It's about being grounded recognizing that we're flawed and fallible. Time horizon. Paradoks yang ada dari ilmuwan dan forecast terhebat. Alasan mereka nyaman dengan kesalahan adalah karena mereka takut salah. Rentang waktu yang jati kunci dan pembedanya. Mending salah sekarang, ketahuan salah sekarang. Mending pivot, ganti tools, pikir ulang sekarang. Supaya nantinya bisa ambil. Keputusan yang benar dan dapat hasil terbaik. Gimana supaya bisa senang kalau salah? Ingat pesan opakah neman tersayang. Being wrong is the only way if you feel sure I've learned anything. Ingat kalau tujuannya bukan jati sering salah, tapi buat sadar kalau kita salah lebih sering dari yang kita kira atau akui. Makin menghindar atau nggak mau ngaku. Makin dalam bobroknya. Supaya bisa senang dan rela saat menemukan kesalahan. Pisahkan diri saat ini dengan masa lalu. Pisahkan opini dari identitas diri. Relationship Conflict VSTSK Conflict in Team Relationship Conflict gives personal Emotional clashes that are filled not just with friction, but also with animosity. Contoh, kita sengaja pakai kata-kata gini biar otak lo yang dangkal itu bisa ngerti. Task Conflict gives clashes about ideas and opinions. Contoh, kandidata lebih bagus D daripada kandidat B. Ya, memang berlulusan universitas luar, tapi dari job test dan apa aja yang udah dibikin, nah lebih bagus. Relationship Conflict is destructive in part. Because it stands in the way of rethinking when a clash gets personal and emotional. We become self-righteous preachers of our own views. Spiteful prosecutors of the other side or single-minded politicians who dismiss opinions that don't come from our side. Task Conflict can be constructive when it brings diversity of thought. Preventing us from getting trapped in overconfidence cycles, it can help us stay humble, surface doubts, and make us curious about what we might be missing that can lead us to think again. Moving us closer to the truth, without damaging our relationships. Pentingnya punya challenge network. Pertama, mendorong agar tetap rendah hati dengan keahlian yang kita punya. Kedua, meragukan pengetahuan kita. Ketiga, menanyakan cara kerja atau cara pikir yang sudah biasa dilakukan dan mengulik perspektif baru. Keempat, they're holding you as a countable first thinking gun. Hal-hal yang bisa dicoba setelah membaca buku ini adalah Pertama, take a regular dose of humility. Di atas langit masih ada langit. Pasti selalu ada informasi yang belum diketahui. Pasti ada faktor yang luput dipertimbangkan. Pasti kita ada salahnya. Kedua, build and be part of a challenge at work or more. Kek, gak, at work and the communities. Budayakan meminta, menerima, dan memberi kritik dan saran. Bisa mulai dari diri sendiri. Minta feedback ke tim. Minta feedback ke teman, keluarga. Ketiga, find out information that contradicts our views. Salah satu cara untuk menguji apakah apa yang selama ini dipercaya atau diyakini memang segitu bulletproof-nya. Atau selama ini nutup mata. Keempat, laugh at ourselves. Embrace the fact that we're wrong. Contoh, pernah goblok hampir nyuci beras pakai sunlight. Kepada siapa buku ini akan direkomendasikan? Semua orang, khususnya yang merasa lebih pintar dari orang lain. Saya selalu benar. Demikianlah ringkasan singkat dari buku yang berjudul Singkegen Karya Adam Grant. Untuk lebih memahami, kami sarankan Anda untuk membaca isi keseluruhan buku ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan ringkasan kami. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.